Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha kelas 4? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Baiklah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita yaitu tema 5, Pahlawanku, Subtema 2, Pahlawanku, Kebanggaanku, Pembelajaran ke-5, dan ke-6 Taukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Mari kita membaca teks yang berjudul Kihajar Dewantara Nama asli Kihajar Dewantara adalah Raden Masuwardi Surya Ningrak Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 Raden Masuwardi Surya Ningrak menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda Pada tanggal 3 Juli 1922, Kihajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan yaitu kemerdekaan bangsa Jasa Kihajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan Beliau mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal akhirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Nah setelah membaca teks tadi, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini Apakah jasa Kihajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Kihajar Dewantara telah berjasa meletakkan dasar pendidikan bagi bangsa Indonesia Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena ia yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan mencapai kemerdekaan bangsa 3 Semboyan Kihajar Dewantara Yang pertama yaitu Ingar So Sungtu Lada Yang artinya di depan menjadi contoh atau panutan Yang kedua Ingma Dia Mangun Karsa Di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan Yang ketiga Tutwuri Handayani Di belakang memberikan semangat atau dorongan Kihajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah Dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia Selanjutnya, tahu ke kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901 Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya Ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung Mari perhatikan peta pikiran berikut ini Nama tokoh yaitu Insinyur Soekarno Pendidikannya Institut Teknologi Bandung Perjuangan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno yaitu Berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia Kemudian tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juli 1901 Sikap yang bisa kita teladani yaitu pantang menyerah, jujur, berani, dan adil dalam bertindak Kesimpulannya, Insinyur Soekarno merupakan tokoh yang memiliki jasa besar dalam kemerdekaan Indonesia Dan melawan penjajah Insinyur Soekarno atau lebih akrab di Sapa Bung Karno adalah Pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia Selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia Dan bangsa-bangsa lain di dunia Sebab selama hayatnya Upaya Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya Untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar Yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial yang sama Contoh penerapan sikap yang menunjukkan keadilan sosial yaitu Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita Menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan Menghormati hak dan kewajiban orang lain Serta menyayangi sesama manusia Terima kasih telah menonton!